Hai mau mengkang aset boleh sini lagi dilanjutkan karena saya sudah lupa lagi lupa-lupa mbolang mbolangnya sembok-sembok terus sih di majalengka selamat menikmati ini murai nih Pak ya murai gimana kisahnya tentang burung murai murai ini ini anaknya dari dulu di Lampung Barat ada namanya Ontoseno itu Ontoseno milik dari Pak Parikesit yang rumahnya di Kota Bayan kemudian Ontoseno nya ikut kawan pindah ke Magetan nah ikut kawan pindah ke Magetan nah pada suatu hari itu ya lapan bulan yang lalu lah ya lapan bulan yang lalu saya ada main ke Magetan nah kemudian saya mengadopsilah ini anaknya Ontoseno ini satu pasang gitu kan jadi biar ada lagi dia kembali ke Lampung Barat nah sekarang ini anaknya Ontoseno sudah di Lampung Barat lagi dia nih pulang lagi dia kesini tempatnya di pajar bulan ya tempatnya di pajar bulan dia ini ini udah umur berapa bulan nih ini umur sekitar 8 bulan lah 8 bulan lah 8 bulan belum belum suaranya baru itu aja udah udah bunyi nih udah bunyi nih belum kepancing lagi ya kalau tepoki itu rame gitu makin jadi dia jadi ini lagi cerah kalau bunyinya dia seperti kayak induknya kayak bapaknya dia nih belum badannya belum pernah ikut diikutkan kontes belum ya belum 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 ya masih bahan lah umurnya baru 8 bulan tapi kalau 8 bulan dia memang diproyeksikan untuk kontes dia udah udah bisa ya udah bisa udah bisa dia cuman saya senangnya dikepar gini saya kepar aja dia kepar dulu nah dikepar aja ada namanya nggak masing-masing siapa namanya ada namanya nggak kasih nama dia mau harus kasih nama senior-nya junior semua kok bisa hubungi orang ini gimana ceritanya Pak ya untuk refreshing aja kali ya itu refreshing kebetulan juga kemarin pas main ke Magetan tempat kawan sana kawan ya itu tadi Pak kalau mau merah burung ya kebetulan saya suka burung ini itu kan tahu riwayat induknya dulu disini apa juara makanya saya aduk silah dia ini harganya mahal ini masih lumayan sih ikut induknya sih ikut induknya lumayan lah Hai cuman ya karena suka ya udah dibawa aja lah iya biar dia apa ulang-ulang pembarat lagi lah itu ini perawatannya berbeda atau gimana atau sama aja dengan burung-burung perawatannya sederhana aja sederhana yang ilah airnya sudah sedia dari bukan makanannya ya apa kasih keroto kasih keroto roto jangkri kemudian kalau ada purnya ini purnya nih kalau ada purnya nah gos 35 ini kalau mandiin mandi sendiri ya mau mandi sendiri ya disini airnya dikasih itu aja banyak mandi dia mandi mandiri berarti dia mandi sendiri dia udah tahan dingin dia udah bisa menyusuaikan suhu kalau untuk kontes nanti dia umur berapa biasanya ya kalau umur satu tahun yang makanya udah tahun udah mentalnya udah Hai yang tinggi dilatih 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 satu tahun udah mungkin siap selain murah ini apa aja koleksi burung mbak tempo hari ada jenis ini ini apa namanya ini kolibri ninja Oh ninja kolibri ninja isian-isiannya lah ya kan selain apa namanya waktunya kurang untuk ngurusin burung jadi udah sadangin aja sambil ya yang senang aslinya itu tuh yang aslinya di dalam kandang ini dikasih bonsai juga biar dia bisa nangkring asem itu bonsai asem kayaknya pas itu ya kadangnya dia dibawa dia langsungnya kegiatan anak-anak bonsai ini apa ini jadi Pak ini apa nih lagi pruning-pruning ini pruning ya silaturahim ngelihat bonsanya gondrom-gondrom gak betah kalau dia udah gondrom-gondrom kan enak lagi merawatnya enaknya adanya itulah ya di lost 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 aja dulu ini mulai diperbaiki lagi sama kawan-kawannya kawan-kawan datang itu Mas Ganang dari pendekar rumah pendekar rumah 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 turun gunung iya pagi lainnya Mas Agung-Agung Suma ada Ranto Liwang ada Mas Ranto Arla ada Glodo kan Arla Glodo kan Arla Glodo kan Lengkap sama YouTube ini lengkap ini ada Terima kasih telah menonton. 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati